yang berkaitan dengan lahan, dengan tanah, penguasaan lahan-penguasaan tanah. Apa yang disampaikan oleh Buya betul, tapi bukan saya yang membagi. Dia mengalami anak-anak supaya Buya, mereka sambutan. Nah itu saya terpaksa dengan sambutan ya, di basement Hotel Sultan pagi pagi. Jadi saya tidak melakukannya. Dapat dilaporkan protokol Seknek ya? Ya kalau saya dilaporkan saya tidak mau, juga mereka sambutan capek juga. Saya tidak mau menyampaikan apa yang saya terasa oleh saya. Mantap, mantap. Iya, 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 iya. Kalau saya harus diselesaikan lagi apa yang saya sampaikan, ya maaf saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dengan saya, Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, sambutan dari Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas ketika Kongres Ekonomi Umat, kalau masalah namanya begitu ya. Yang diselentarkan oleh Majelis Pelama Indonesia MUI di Hotel Sultan. Beberapa hari lalu, ternyata, wah dasar sekali. Bu Yanwar antara lain mengungkapkan bagaimana setelah kita merdeka sekian puluh tahun ya, 75 tahun ya, walaupun sudah cukup panjang. Tapi, beliau mengungkapkan angka-angka yang menunjukkan betapa ketimpangan masih juga ada. Ya, beliau mengutip soal indeks gini ratio ya. Beliau mengatakan pada waktu Jokowi pertama masuk 4,1 lalu Jokowi memimpin selama 7 tahun turun di 0,39. Yang menurut Bu Yan adalah pengurulan saya tadi via telepon bahwa itu harus diapresiasi juga. Itu sebuah prestasi. Kita juga tidak boleh menihilkan prestasi orang. Saya setuju, hormat buat Bu Yanwar ya. Kemudian Bu Yan juga mengaparkan bagaimana angka-angka penguasaan lahan, bagaimana 1% kelompok orang menguasai begitu luasnya lahan-lahan kita. Bahwa tugas negara kita menurut konstitusi adalah melindungi rakyat, mencerdas ke rakyat, men sejahtera ke rakyat, dan ikut menjaga ketimpangan dunia. Dalam bidang pertanahan indeks gini kita sangat memprihatinkan itu 0,59 artinya 1% penduduk menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya 99% itu hanya menguasai 41% lahan. Bila hal ini terus berlangsung, maka tentu dia akan menciptakan sesuatu yang tidak baik. Karena dia akan menimbulkan kesenjangan sosial yang dari tahun ke tahun akan semakin tajam dan tajam. Dan hal itu tentu jelas tidak baik dan akan sangat berbahaya. Karena dia sangat potensial akan mengganggu stabilitas dan rasa persatuan serta kesatuan di antara kita sebagai warga bangsa. Dan ketika saya melihat kutipan-kutipan pidatonya sambutan Jokowi Dodo Presiden Republik Indonesia kita tadi dalam acara tersebut, itu memang sesuatu yang mengejutkan tanda kutip. Nah, saya melihat komentar para netizen kita tentang sikap, tanda kutip ya, reaktif. Anda terserah mau menyebutkan reaktif atau responsif. Tapi kalau melihat belakang seperti itu, saya lebih sederhana mengatakan reaktif ya. Sikap reaktif Presiden Jokowi hingga bahkan mengabaikan tidak memakai maskah pidato yang sudah disiapkan oleh setnek, yang oleh protokol. Dan ketika dia mengatakan bahwa apa yang Buya sampaikan itu benar, tentang penguasaan lahan begitu-begitu, tapi bukan saya yang bagi. Itu saudara sekalian coba, Anda putar lagi pelan-pelan, ulang lagi-ulang lagi. Kalau saya, ini tentu saya objektif ya, kalau saya menurutnya itu begitu Jokowi mengucapkan, tapi bukan saya yang bagi. Itu mukanya mengeras, sangat serius. Apa yang disampaikan oleh Buya betul, tapi bukan saya yang membagi. Jadi sekian juta hektare, sekian juta hektare itu memang diakui ada kelompok tertentu sangat sedikit yang menguasai lahan begitu luasnya, sehingga begitu banyak jutaan manusia yang tidak punya lahan walaupun cuma sejengkali, silahkatanya begitu ya. Tapi Jokowi udah menggaris bahwa itu bukan saya yang membagikan. Nah, menarik saudara, dari Greenpeace Indonesia, at Greenpeace ID, itu men-tweet begini, di dalam Das Kapuas, Das itu daerah aderang sungai, Das Kapuas 10 juta hektare, ada 210 izin konsesi sawit sama dengan 2,8 juta hektare. Lalu ada 20 izin HPH, hak penguasaan hutan kalau nggak salah ya, 6.666 hektare. Lalu ketika ada 35 izin HTI, HTI bukan di sebut Tari Redresa tentu saja ya, tapi hutan tanaman industri, itu ada 1,4 juta hektare. Total ada 256 izin konsesi dengan luas sekitar 4,8 juta hektare atau hampir setengahnya dari Das Kapuas. Lalu dia tanya, yang mau ditanami di mana Pak Jokowi? Jadi menarik sekali, angka-angka ini menunjukkan bahwa daerah Das Kapuas yang menyebabkan banjir di Kalimantan, di Sintang terutama itu, yang sekian setelah satu setengah bulan kurang lebih baru Jokowi hadir itu, yang Jokowi sudah waktu itu bertepat, bukan bertepatan, sudah banjir di Sintang, Jokowi sama-sama ke Kalimantan tapi hanya untuk meresmikan pabrik milik Haji Isam. Ingat ya, padahal sama-sama Kalimantan kan tidak pampir ke sana, tapi dia langsung pulang. Dan ketika Mandarika hadir semikan, itu sirkuit internasional itu juga dia tidak kesintang yang sedang banjir. Sehingga Pak Jokowi menanya kapan Pak Jokowi kesintang? Dan untuk pertanyaan di Twitternya itu, Pak Jokowi ditugur keras oleh Dabo Wo Subianto, ketua umumnya di Partai Gerindra. Setelah itu kita tidak mendengar kabar Pak Jokowi seperti menghilang di dalam bumi. Dan ternyata Pak Jokowi hadir pada sidang kerjasama antar takut, entah apalah namanya gitu ya. Tapi yang menarik adalah bahwa Greenpeace segera menandukan data-data sebanyak 4,8 juta hektar hanya di daerah aliran sungai Kapuas saja. Yang dibagi-bagikan kepada pengusaha sawit, pengusaha hutan, pengusaha segala macam. Memang kira disebutkan ini di era siapa, tapi masa iya dalam 7 tahun berkuasa, ini Greenpeace harus mendetilkan lagi. Tadi saya coba-coba googling di aklamannya Greenpeace, dan walhi tapi saya mungkin kurang kritisnya tidak ketemu. Belum ketemu lah gitu ya. Ini 4,8 juta hektar lahan di das daerah aliran sungai Kapuas ini di bagian era siapa? Apakah betul-betul hanya di era sebelum Jokowi atau sebagian juga di era Jokowi? Akhirnya kata itu gestur. Gestur dan mimik wajah Jokowi begitu mengeras sangat selius. Apalagi dengan pengaturan bukan saya yang bagi. Itu menjadi ciri khas dari pemerintahan sekarang yaitu hobi menyalahkan rezim sebelumnya. Kalau memang itu bukan era Jokowi. Tapi kalau ternyata ada era Jokowi juga, mumpung nanti tampil di podcast ini saya berharap ada pengurus Greenpeace Indonesia atau walhi. Atau jatam atau siapalah yang aktif lingkungan bisa melengkapi data Greenpeace ini. 4,8 juta hektar di bagian era siapa? Nah saudara sekalian tadi saya sempat menghubungi Buya Anwar Abbas untuk sebuah wawancara lewat telepon dan menarik sekali. Menarik sekali bagaimana Buya mengatakan bahwa status Buya itu hanya menggantikan ketua umum MUI yang berhalangan hadir dan memberikan sambutan. Jadi pagi-pagi kata Buya itu sekjen MUI itu menghubungi Buya Anwar Abbas mengatakan bahwa ketua umum MUI berhalangan dan sambutan mohon diwakili oleh Buya Anwar Abbas. Dan yang menarik yang mengejutkan buat saya sambutan itu ternyata menurut Buya dibuat di basement Hotel Hilton Hotel Sultan di tempat acara berlangsung. Nah dan ketika saya tanya Buya apakah dalam tata acara protokol kenegaraan semestinya kesambutan ketua panitia itu disampaikan ke Setnek. Iya memang seharusnya begitu biasa begitu. Lalu apakah Buya sampaikan pertama saya gak sempat, kedua kalau sempat pun tidak saya berikan dulu. Kalau saya gak mau kalau kesambutan saya apa yang ingin saya sampaikan berdasarkan fakta apa yang saya rasakan kemudian dilarang-larang. Saya gak mau saya gak cari panggung kok biasa sekali. Buya Anwar Abbas luar biasa. Tapi biar gak terlalu panjang ini ketipan wawancara saya lewat telepon dengan Buya Anwar Abbas. Silahkan. Saudara sekalian di ujung telepon sudah ada Buya Anwar Abbas wakil ketua umum MUI yang tadi kita obrol sebentar. Buya apa kabar siap ya? Alhamdulillah Beti. Alhamdulillah. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebutan Buya itu ternyata viral luar biasa. Saya juga sudah panggung beberapa televisi mengundang mewajar dengan Buya. Dan teman saya Hesubanwarif juga sudah membuat khusus podcast tentang ini dengan judul Jokowi Sensi gitu. Oh ada ya? Oh ada nanti saya kirim link ya. Ya 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 ya. Nah Buya saya mau tanya itu ketika Buya menyampaikan sambutan seperti itu apa yang melatar belakangnya Buya? Dengan data-data soalnya dengan segala hormat dan mohon maaf itu data-data yang diungkap Buya itu pertama memang fakta. Tapi kedua biasanya itu porsi para ekonom, para peneliti, bukan umum-umum MOI gitu. Kenapa Buya menaruh perhatian soal itu? Saya ini jabatannya Wakil Ketua Umum yang memiliki masa ekonomi. Oh gitu oke. Ini Muhammad ya saya adalah ketua yang memiliki masa ekonomi. Hmm oke oke oke. Ya jadi ya memang dari sisi tugas baik di MOI maupun di Awad ya memikirkan masalah ekonomi. Oh oke oke. Dan saya adalah orang yang sangat prihatin ya dengan keadaan ekonomi rakyat gitu ya. Ini saya bahagia ya. Karena ya saya terus terang saja dalam melihat masalah itu ya saya mempergunakan pisau untuk membedah masalah itu adalah Pancasila Nonasawak 5 ya. Dalam konstitusi kita kan menyatakan bahwa tugasan milita itu kan adalah melindungi rakyat, menjadis ke rakyat, dan menjadis ke rakyat, dan menjadis ke rakyat ya. Nah udah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu harus diarahkan kepada bagaimana caranya supaya yang namanya rakyat itu bisa sejahtera. Tinggal pertanyaan, kita kan sudah merdeka sejatan 45 ini ya. Apakah rakyat sudah sejahtera? Saya lihat sudah sejahtera ya. Cuma yang sejahtera itu pertanyaan yang mana gitu kan. Atau dunia bisnis dan usaha. Nah itu dunia usaha kan dibagi ke dalam dua kelompok. Usaha besar, BUMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, ya, ya. Nah ternyata ya apa namanya yang sudah tersejahterakan itu adalah hanya usaha besar, usaha menengah, usaha kecil. Ya. Sementara usaha mikro dan ultramikro itu belum tersejahterakan. Padahal Tuhan Senggara kan masih sejahtera ke rakyat kan ya. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ya. Ya, itu menurut saya lebih banyak berpihaknya kepada usaha-usaha yang pertama. Ya. Sementara itu usaha bunga dan usaha kecil ya. Ya, ya. Sementara utramikro, utramikro itu kurang terperhatikan gitu. Ya. Oke Buya, sekarang ketika Pak Jokowi langsung merespon kesambutan Buya dengan angka-angka tadi. Apa yang Buya pikirkan waktu itu? Ya, saya melihat Pak Jokowi kan pengen juga tampil prima ya. 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 Udah, ya. Sebetulnya dapat isu yang apa dari saya ya yang sangat menarik kan. Sampai Buya sebagai penonton di luar itu saya melihat bahwa sepertinya sambutan Buya itu sesama sekali di luar dugaan Jokowi dan tim naskahnya gitu loh. Sehingga tidak ada situasi. Ya, betul. Betul ya. Mereka mengilasnya mengucapkan puji-pujiannya ya puji-puji. Itu biasanya dalam protokolnya gimana? Dalam protokolnya gimana? Apakah sambutan para pengurus atau apanya itu disampaikan ke Sertek dulu supaya dipajari atau bebas-bebas saja? Dalam protokol yang ada kedengaran gimana biasanya? Ya kalau kedengaran saya dikasih dulu sama protokol ya kan. Oh. Tapi ini kan ceritanya lah. Ini ceritanya nih. Oh. Ini yang akan berikan sambutan adalah ketu umum. Oke. Sudah terlalu banyak. Malam harinya masih pagi-pagi sekjen saya. Telepon saya. Oh. Buya. Ini ketu umum tidak bisa. Dia mengarah-arahkan supaya Buya yang berikan sambutan. Dan materi. Nah itu saya terpaksa dengan sambutan ya. Di basement hotel-hotel Sultan pagi-pagi. Oh. Masa. Saya tidak mau wakil. Jadi belum sudah dilaporkan ke Serteknek ya. Ke protokolnya. Eh? Jadi belum sudah dilaporkan ke protokol Serteknek ya. Iya. Kalau saya dilaporkan saya tidak mau juga. Tapi saya bisa capai juga. Saya kan mau menyampaikan apa yang saya terasa oleh saya. Mantap. Iya. Iya. Kalau saya disresi lagi apa yang saya sampaikan ya. Maaf saja. Saya tidak butuh. Tidak perlu menanggung-manggung. Saya tidak mau manggung saya. Maaf saja. Tidak mau manggung saya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Terus terus saya cakap. Ya saya cari kan bukan apa. Popularitas ya. Iya. Mungkin orang memang merugap panggung. Saya tidak merugap panggung. Ya bagi saya penting ide. Ya gagasan. Saya didengar. Gitu kan. Makanya saya menulis saja. Saya kirim lagi media. Gitu kan ya. Apa yang terasa oleh saya. Saya menulis. Saya kirim lagi media. Sudah cukup bagi saya itu kan. Iya. Tapi ini kan. Karena orang saya masih sibuk. Mungkin orang lain. Karena belum ada pemutamar ya. Dia mematalkan. Dan itu. Dan akhirnya saya disuruh. Gitu. Ya kalau saya disuruh. Ya tentu tidak pernah saya. Apa yang sangat kurang dipikirkan ya. Bagi saya. Kesejahteraan orang banyak. Kan dalam masa tiga tiga itu kan ya. Dikatakan. Ada amaran istri. Bumya selesai dikulau. Untuk sosial kemahmer rakyat. Gitu kan ya. Ibu pertanyaan. Kalau gitu. Kebijakan ekonomi. Yang kita mau. Diarahkan kepada. Terciptanya. Kesosial kemahmer rakyat. Iya. Iya. Ibu pertanyaan pada saya. Apakah rakyat sudah mamur. Saya sudah mamur. Kalau kita. Naik mobil. Dari arah ke Pemulayu. Ke arah Tenaba. Naik flyover. Sudah kayak di noyok. Kita kan gitu ya. Iya. Benar. Terus terang. Makh negara ini. Maju sekali. Cuma kan masalahnya. Yang merasakan kemajuan itu siapa. Ya usaha besar. Usaha menang. Usaha kecil. Yang memainkan utama itu. Siapa mikirin. Gitu kan. Jadi memang. Angka gini. Resio. Angka kepemilikan lahan itu. Memang. Sesuatu yang. Yang apa ya. Yang menunjukkan fakta. Memang kita masih sangat timpang. Memang itu. Hehehe. Sangat timpang. Dan. Jokowi kan. Kata beliau kan. Menurut saya melakukan upaya-upaya ya. Iya. Ya. 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 Jokowi benar, saya dukung. Masih bisa dibulir oleh kawan saya. Dan kalau seandainya Pak Jokowi salah, ya saya terus terang sebagai warga bangsa ya. Apalagi saya sebagai orang Muhammadiyah dan M.U.I. Kan harus melakukan sama warunnya mongkar kan? Mungkin saya kemarin tidak sempat memerhatikan mimik dan gestur Jokowi ya, tapi kita yang nonton di siarannya, di Youtube videonya, bahkan di Youtube Youtube-nya Seth Nekresmi, itu saya, saya melihat ada walaupun dia berusaha senyum itu mukanya mengeras, Buya. Terutama ketika dia mengatakan yang disampaikan Dr. Buya Anwar Hattas itu betul. Tapi itu bukan saya yang membagi. Itu mimiknya mengeras sekali, Buya. Soalnya, saya, itu orang lain zaman dulu, soalnya begitu. Itu seru sekali, Buya. Ya, itu kan tafsiran, ya? Ya, tafsiran. Dan saya tidak bisa menaksirkan gitu. Kalau saya sih, menaksirkannya, ya enggak, enggak marah, ya? Karena saya, ya, saya marah, ya? Saya kan sudah ketemu sama beliau, ya? Nah, udah kata, bagi saya, maaf, ya? Ini mungkin berat-kali, banyak juga, kan, orang yang suka dengan sikap dan pandang saya, ya? Tapi, enggak apa-apa lah. Ya, kalau bagi saya, ya? Marilah, negara ini kita berulang secara bersama-sama, ya? Ya, 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 ya. Yang menyampaikan sikap dan pandang yang berbeda untuk kita jangka, yang cepat-cepat kita anggap dia adalah enemy, ya, musuh dari kita, gitu, kan? Betul, betul, betul. Dan positif itu untuk kehidupan berbangsa dan negara positifnya negara-negara demokrasi, kan, gitu, ya? Ya, ya, ya. Orang kan bebas berbicara, ya, ya, ya. Dan orang kan punya data-data dan argument-argumentasi, gitu, kan? Ya, 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 ya. Kalau ada orang ke mana-mana lain, ya. Ini suatu PR, ini kadang-kadang DPR enggak berfungsi secara baik. Ini, maaf saja, nih. Setuju, setuju. Betul banget. Ini kadang-kadang DPR, DPR sudah apa, ya? Enggak berfungsi secara baik. Coba kalau DPR berfungsi secara baik, kita kan ladu aja ke DPR, kan? Hmm, hmm, hmm. Tapi kalau kita ladu ke DPR, memang dia dengar, tetapi kan enggak dianggap sana, kan, gitu. Diterima juga, bohong, tuh, Bu, ya? Diterimanya, belum tentu. Kita berkata audisi, gitu. Bisa ngasih, saya melihat, ya, maaf, ya, mungkin ini akan menimbulkan perbedaannya apa. Bagi saya, DPR ini, ya, ini kan negara kita dengan negara demokrasi, ya, dari rakyat, bersama, ayantur, rakyat, gitu, ya. Memang mereka dari rakyat, tapi kan mereka mendapatkan korsi di DPR itu kan dengan cara-cara yang menurut saya tidak etis, ya. Baik, Bu, ya. Terima kasih banyak obrolannya. Menarik sekali. Ini nanti saya share ke teman-teman penonton pengedit channel. Masya Allah, segera. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buya mengatakan bahwa Indonesia memang sudah sejahtera. Tapi siapa yang sejahtera kan begitu? Dikatakan juga kalau saya naik mobil dari kampung Melayu sampai mana gitu, ya. Sampai penampung atau bukan seperti di atas New York, di New York, gitu ya. Sudah maju. Tapi siapa yang menikmati kan hanya segelintir sedikit orang yang menikmati. Padahal pasal 33 menyebutkan bahwa bumi kekuah, kekayaan alam itu dikuasa negara, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakturan umat. Saudara sekalian, ini luar biasa sekali. Dan menurut saya menjadi perhatian seharusnya, semestinya bagi penguasa kita bahwa bahwa memang ada ketimpangan-ketimpangan. Ada kebijakan-kebijakan yang tidak pas untuk kemakturan rakyat. Dan Buya Abbas sudah mencoba menyatakan langsung dihadapan Presiden. Langsung dihadapan Presiden. Dan saya kira ini adalah rahasia. Allah juga yang atur. Seperti disebutkan tadi bahwa Buya sama sekali tidak dijadwalkan untuk memberikan sanggutan. Dan begitu dijadwalkan pun, menggantikan ketua umumnya, Buya pun membuat catatan-catatan spontan. Hanya di basement Hotel Sultan. Tempat acara berlangsung. Dan itu, apa sih? Karena aku ditelolos saja dari censoring Sekretariat Presiden atau pas pamer tetap apapun lah. bagian-bagian yang bertanggung jawab dalam masalah ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Anda bagaimana menyingkapinya, menyingkukannya. Tapi itulah Indonesia kita. Kalau mengutip kata Om Airama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kalau Om Airama mengatakan gali lubang tutup lubang, maka Rijar Mali mengatakan gali lubang tutup empang. Karena sudah terlalu lebar. Lubangnya saya tidak bisa tutup lagi. ini dalam konteks petang ruang negeri. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.